Intro Usai G30S meletus dan letkol untung Syamsuri mengumumkan Dewan Revolusi Keluarga Soeharto diungsikan ke tempat aman Begitulah yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Sesaat setelah peristiwa berdarah penculikan sejumlah jenderal angkatan darat terjadi yang diikuti dengan pengumuman letkol untung Syamsuri Komandan Batalion 1 Cakrabirawa sekaligus komandan gerakan 30 September Lewat RRI, pagi hari setelah komplotan yang dipimpinnya menculik sejumlah jenderal Letkol untung mengumumkan bahwa gerakan 30 September telah menindak sejumlah jenderal yang ditudingnya akan melakukan kudeta Kemudian diikuti dengan pengumuman soal Dewan Revolusi yang disebut untung telah mengambil alih kekuasaan Dalam buku, Memoar Romantika Probo Sutejo Saya dan Mas Harto, yang ditulis Albertin Endah Probo Sutejo menceritakan kesaksian saat masa genting dan mencekam usai peristiwa G30 SPKI meletus Probo Sutejo adalah adik kandung Soeharto lain ayah Soeharto yang dimaksud adalah jenderal Soeharto Ketika peristiwa G30 SPKI meletus Soeharto masih maijen dan sedang memegang jabatan Panglima Kostrat atau Pangkostrat Sejarah mencatat, maijen Soeharto yang kemudian memimpin operasi penumpasan terhadap kelompok gerakan 30 September Dengan dukungan para perwira angkatan darat termasuk jenderal Abdul Haris Nasution Salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan komplotan gerakan 30 September Dalam buku, Memoar Romantika Probo Sutejo Saya dan Mas Harto, Probo Sutejo menguraikan kesaksiannya tentang apa yang terjadi dengan keluarga maijen Soeharto pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 tersebut Menurut Probo Sutejo, setelah mendapat informasi bahwa ada penculikan para jenderal Maijen Soeharto bergegas pergi ke Kostrat pagi sekali Ketika itu, saat peristiwa G30 SPKI meletus Probo Sutejo tinggal di rumah keluarga Soeharto di Jalan Agus Salim Probo Sutejo bercerita, ketika itu, istri Maijen Soeharto, Ibutin masih di rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto Menunggui putranya Tommy Soeharto yang sedang dirawat karena tersiram suk panas Probo Sutejo juga bercerita, ketika orang-orang datang ke rumah Soeharto melaporkan soal peristiwa penculikan Dirinya masih terlelap tidur di pavilion rumah Jadi, pagi itu, tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ketika saya mendengar laporan-laporan mengenai tragedi penyerangan dan penembakan di rumah para jenderal Saya segera merasakan gelagat bahaya Apalagi siaran radio mengudarakan suara letkol untung yang meneriakan bahwa telah terjadi percobaan pemberontakan oleh Dewan Jenderal Jakarta seperti disihir tegang seketika Kata Probo Sutejo dalam kesaksiannya yang dituangkan dalam buku Memoar romantika Probo Sutejo Saya dan Mas Harto Ketika itu, kata Probo Sutejo Setelah untung mengumumkan soal gerakan 30 September yang telah menindak para jenderal Jalan-jalan di Jakarta sudah dipenuhi tentara yang berjaga-jaga Sejumlah ruas jalan bahkan ditutup Waktu itu, masih kata Probo Sutejo Bernard dan Ibnu Harjanto Dua saudaranya yang juga tinggal di rumah Maijen Suharto berjaga di rumah Sementara dia bersiap pergi ke RSPAD Yang saya pikirkan saat itu adalah keselamatan Mbak Iuharto dan Tommy Tutut dan adik-adiknya berangkat sekolah dengan supir Kata Probo Sutejo Setelah itu, amin Supir keluarga, langsung tancap gas mengantarkan Probo Sutejo ke RSPAD Kata Probo Sutejo Saat itu tidak mudah menyusuri jalan yang biasanya dia lalui menuju RSPAD Kawasan Gambir sudah dipenuhi tentara Akhirnya dia memutar mobil menuju jalan Harmoni Langsung ke arah jalan Nusantara Kini jalan Juanda Dan terus menembus jalan menuju Gunung Sahari dan memasuki kawasan Senen Akhirnya dia pun sampai di RSPAD Sampai di ruang rawat Tommy Saya ceritakan apa yang terjadi Mbak Iuharto kaget sekali Sama seperti saya Dia juga menangkap gelagat tak beres Namun ia kemudian bisa menunjukkan sikap tenang Kata Probo Sutejo Probo Sutejo masih ingat Ketika dia sudah melaporkan peristiwa genting yang terjadi Ibu Tin langsung berkata Kalau begitu kita harus mengungsi dan untuk sementara jangan di Agus Salim Mengungsi saja Kata Ibu Tin ketika itu Kala itu Menurut Probo Sutejo Kondisi Tommy Suharto sudah agak membaik Probo Sutejo pun segera mengurus keluarnya Tommy dari rumah sakit Lalu setelah itu segera bertolak ke rumah Ia juga segera mempersiapkan diri untuk mengungsi Mbak Iuharto tampak tenang Ia yakin suaminya bisa menjaga keselamatan dirinya Yang dipikirkan Mbak Iuharto saat itu adalah keselamatan anak-anaknya Probo Sutejo mengungkapkan Jakarta saat itu benar-benar sudah menjadi sangat mencekam dan atmosfer bahaya tajam tercium Perasaan adanya ancaman sangat hebat menyengat pikirannya Oleh sebab itu dia lalu memikirkan satu niat yang sebetulnya cukup nekat Saya harus memegang senjata untuk mengamankan keluarga Mas Harto Sampai di rumah Saya langsung meminta kunci kamar tidur Mas Harto pada Mbak Iuharto Dan saya segera masuk Saya tahu di mana Mas Harto meletakkan senjata Saya ambil beberapa pucuk pistol dan saya bagi-bagikan pada adik-adik Mbak Iuharto Bernard dan Ibnu Harjanto Saya sendiri mengantongi dua pucuk pistol Ajudan kedua Mas Harto Wah Yudi Saya minta untuk segera mencari rumah sewaan di kawasan kebayoran baru Wah Yudi pun dengan cepat segera mendapatkan rumah di jalan Iskandarsyah Hari itu juga Ibutin anak-anak Pembantu rumah tangga Dan adik-adik Ibutin langsung hijrah ke sana Rumah yang diperoleh Wah Yudi cukup besar dan layak tinggal Di situ Ibutin dan anak-anak akan lebih aman Entahlah Tiba-tiba saja saya khawatir rumah di jalan Agus Salim akan didatangi orang yang berbahaya untuk kami Jadi lebih baik mereka mengungsi saja dulu Mbak Iuharto lalu memandang saya Kalau semua ada di sini Lalu siapa yang jaga rumah Agus Salim? Tak ada jalan lain Akhirnya sayalah yang kembali ke jalan Agus Salim dan menjaga rumah Hari itu saya tidak tahu sama sekali apa yang dilakukan Mas Harto Kata Probo Sutejo Masih menurut Probo Sutejo Sampai malam dia terus berada di rumah Soeharto di jalan Agus Salim Situasi terasa mengancam saat itu Naluri dia mengatakan Sebaiknya dirinya sama sekali tidak menyalakan lampu Lewat tengah malam dia mengintip dari dalam ruang tamu Sejumlah pasukan berseragam kostrat masuk ke pekarangan rumah dalam posisi siaga Jumlahnya belasan orang Saya temui mereka dan mereka mengatakan bahwa atasan menugaskan mereka untuk berjaga-jaga di rumah Mas Harto Kata Probo Sutejo Esok harinya ketika Probo Sutejo menjenguk Ibu Tin Dia tampak tenang Karena merasa situasi aman Ibu Tin dan anak-anaknya langsung hijrah lagi ke jalan Agus Mbak Yuharto merasakan firasat bahwa dia dan anak-anak akan aman-aman saja di menteng Jadi tak perlu memperpanjang pengungsian Sementara itu Perawatan Tommy dilanjutkan dengan cara mendatangkan dokter keluarga Dokter Haryanto Kata Probo Sutejo Namun sekuat-kuatnya untuk tenang Perasaan was-was akhirnya juga membayangi Majen Soeharto belum juga pulang ke rumah Ibu Tin mulai gelisah memikirkan suaminya Saya bisa mengerti perasaannya Namun hebatnya ia tetap memperlihatkan gerak-gerik Yang penuh dengan ketenangan walaupun raut wajahnya diwarnai keresahan Satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan situasi adalah dengan duduk di depan radio Itu pun pemberitaan yang muncul sangatlah terbatas dan justru bisa memancing kekhawatiran berikutnya Selama masa-masa gelisah itu Mbak Yuharto tidak pernah bertanya ke sana kemari tentang apa yang terjadi Dia istri tentara sejati Dia sudah terlatih untuk tenang dan tutup mulut Dia pasti yakin Nanti suaminya akan menceritakan semuanya Saya merasa rumah sudah cukup aman dengan sejumlah orang dewasa di dalamnya Selain Mbak Yuharto, saya, Bernard, dan Ibnu Harjanto Di rumah juga ada Mursyati Adik Mas Harto dari satu bapak Dan ada pulau Wok Darmo Pengasuh Mamik, kata Probo Sutejo Tapi untunglah, kata Probo Sutejo Kegelisahan menanti Majen Suharto tak berkepanjangan Ia dan Ibu Tin akhirnya tahu di mana Majen Suharto berada Pada tanggal 3 Oktober pagi hari Ajudan Majen Suharto, Bob, muncul di rumah Begitu Ajudan suaminya datang Ibu Tin langsung bertanya Bob, bapak ada di mana? Tanya Ibu Tin Bob dengan sopan mengatakan bahwa dia dilarang memberitahu siapapun perihal keberadaan Majen Suharto Mendengar itu, Probo Sutejo langsung naik hitam Hei, Bob, kamu nih gak bisa membedakan Yang bertanya itu siapa? Ini yang bertanya Bu Harto Istrinya Pak Harto Masa mau kamu rahasiakan juga? Kalau terjadi apa-apa dengan Pak Harto Yang akan kehilangankan Bu Harto Kalau negara kehilangan Pak Harto Bisa cari gantinya Kalau Bu Harto yang kehilangan Pak Harto Kan tidak bisa mencari gantinya? Bentak Probo Sutejo kepada Bob Salah satu Ajudan Majen Suharto yang datang pagi itu Bob langsung mengerti dan menjawab cepat Pak Harto ada di kostrat Mengendalikan situasi Mendengar itu, Ibu Tin dan Probo Sutejo pun menjadi tenang Ibu Tin dengan sigap segera memasak dan menyuruh Probo Sutejo mengirimkan rantang-rantang berisi makanan ke kostrat untuk makan Majen Suharto Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!